Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sultan Maulana Hasanuddin sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Banten. Beliau adalah Sultan pertama yang menjadi penguasa di Kerajaan Banten. Beliau mendirikan Kesultanan Banten dan mendapatkan gelar Pangeran Sabakingking. Gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya yaitu Prabu Surosoan yang pada masa itu Prabu Surosoan adalah bupati di daerah Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Sarif Hidayatullah dan Nyai Ratu Kawunganten Putri Prabu Surosoan. Beliau Prabu Surosoan adalah seorang Sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik dan beliau mempunyai putra yang bernama Arya Surajaya atau Prabu Pucukumun. Setelah Prabu Surosoan wafat, tahta kepemimpinan diwariskan oleh putranya Prabu Pucukumun yang kemudian memerintah di wilayah Banten Girang di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Dan pada masa itu, agama yang diakui secara resmi ialah agama Hindu. Pada masa pemerintahan Prabu Pucukumun inilah, Syekh Sarif Hidayatullah kembali ke Cirebon untuk menggantikan Pangeran Cakrabwana yang wafat dan sekaligus menjadi susuhunan Cirebon. Sedangkan Sultan Maulana Hasanuddin lebih memilih tetap tinggal di Banten menjadi guru agama Islam. Ia dikenal memiliki banyak santri, sehingga ketenarannya jauh melampaui Bupati Banten yang merupakan pamannya sendiri yaitu Prabu Pucukumun. Sejak saat itulah hubungan keduanya berubah tidak harmonis. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari Sultan Maulana Hasanuddin diberi mandat oleh Syekh Sarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya berdakwah di Banten. Tugas itu pun dijalankan Sultan Maulana Hasanuddin. Bersama para santri, beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, mulai dari Gunung Pulau Sari, Gunung Karang atau Gunung Lor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung Kulon. Upaya Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam bukan tidak mengalami hambatan, justru hambatan yang terbesar datang dari Prabu Pucukumun. Ia bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan sebagai satu-satunya agama yang resmi. Hal ini tidak menggentarkan semangat Sultan Maulana Hasanuddin. Justru ia semakin gencar menyebarkan agama Islam. Akibatnya, Prabu Pucukumun pun marah dan menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk mengadu ayam jago. Jika ayam jago Prabu Pucukumun kalah, maka jabatannya sebagai Bupati Bantengirang akan diserahkan pada Sultan Maulana Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun diterima oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Konon, ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Sey Muhammad Soleh yang sekarang dimakamkan di Gunung Santri Bojonegara. Ia adalah murid Sunan Ampel. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin memenangkan pertarungan adu ayam jago tersebut, ternyata Prabu Pucukumun mengingkari janjinya dan Prabu Pucukumun semakin geram. Lalu kemudian, Prabu Pucukumun kembali mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun naas, pasukan Prabu Pucukumun kalah kembali dalam peperangan dan akhirnya mereka mundur ke selatan ke pedalaman rangkas yang sekarang dikenal dengan nama suku Baduy. Sementara itu, para pengikut Prabu Pucukumun lainnya yang sebagian besar terdiri dari punggawa dan pendeta lantas menyatakan masuk Islam. Atas keberhasilannya, Sultan Maulana Hasanuddin diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Banten. Pemerintahan di Banten Girang kemudian dipindahkan ke Banten Utara Pulau Jawa. Dari sinilah, tangan dingin Sultan Maulana Hasanuddin terbukti mampu memajukan segala bidang. Ketika pada akhirnya, Banten berubah menjadi kesultanan. Sultan Maulana Hasanuddin tetap dipertahankan dan resmi menjadi sultan pertama di Banten. Untuk memperkuat posisi pemerintahannya, Sultan Maulana Hasanuddin membangun wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan administratif. Ia pun mendirikan istana yang diberi nama Kraton Surosohan mengambil nama kakeknya. Nama Kraton tersebut akhirnya berkembang menjadi nama kerajaan. Hal ini diabadikan dalam prasasti tembaga berhuruf Arab yang dibuat oleh Sultan Abdul Nazar. Nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah negeri Surosohan. Demikianlah sejarah singkat Sultan Maulana Hasanuddin dalam memimpin kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi di usia 91 tahun dan dimakamkan di samping Masjid Agung Banten. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan penguasa yang sangat bijaksana. Oleh karena itu, setelah ia wafat, rakyatnya pun memberikan gelar Anumerta Pangeran Surosohan Panembahan Sabakingking. Wallahu'alam biswab.